Penyampaian visi-misi program pekerja dan pengembangan universitas oleh Prof. Dr. Rohmatullah MPDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Senat dan ikanlah Ibu dan Bapak anggota Senat, Bapak dan Bapak Calon Rektor Prof. Pratomo Widodo dan Bapak Dr. Sianto MSI yang saya hormati. Bapak-Bapak Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan, Satuan Pengawas Internal, Ibu dan Bapak Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Program Paskasarjana, Kepala Biro, dan juga Ketua dan Sekretaris Lembaga, Wakil, Dekan, dan Asisten Direktur, dan seluruh jajaran pimpinan Ketua Jurusan Kapro di Demikan Pula Adade Pengurus Ormawa, baik universitas maupun fakultas, dan hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirin Allah SWT, karena pada hari ini sesuai dengan agenda Senat Universitas Negeri Jakarta, sebagai rangkaian dari proses pemimpinan Rektor 2013-2017, saya bisa hadir di tempat ini. Semuanya itu adalah atas hidayah dan inayahnya Allah SWT, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama kita memiliki acara yang sangat baik ini. Selanjutnya saya ingin termasih kepada Bapak Ketua dan Sekretaris Senat, dengan sempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini, dan kami mendapatkan waktu 20 menit, sebagaimana juga Prof. Pratomo Widodo tadi, dan tidak habis 20 menit. Mudah-mudahan saya bisa memfaatkan dengan baik. Sebagaimana yang sama-sama tak mengalami, kita hari tempat ini untuk bisa mencermati apa yang kita lakukan, apa yang menjadi impian saya untuk empat tahun yang akan datang. Saya mengambil satu rujukan ini tidak punya maksud apa-apa, karena di dasari komitmen saya, Alhamdulillah saya hampir saja satu bulan, beberapa bulan bisa menyelesaikan tugas untuk memban amanat Rektor 2009-2013. Semuanya itu adalah atas dukungan dan kerjasama kita semua. Namun apa yang menjadi komitmen saya? Bahwa empat tahun yang akan datang tetap perlu kita kawal dengan ikhtikat untuk perubahan. Perubahan tidak dapat difahami sebagai perubahan paradigm atau paradigma yang besar-besaran, tapi konsentrasi fokus dari apa yang menjadi tugas dan program yang akan kami lakukan, kami harapkan bisa berubah menuju yang lebih baik. Karena tanpa ada keinginan itu, kita akan berjalan di satu tempat dan tidak akan mengalami kemajuan yang berarti. Saya tidak ingin menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Semuanya sudah dibaca oleh Bapak-Ibu sekalian, bagaimana perjalanan selama empat tahun yang sudah saya lalui bersama pimpinan yang lainnya. Dan juga dosen, karyawan, dan juga mahasiswa yang membangun UNJ ini sehingga menjadi seperti ini. Pada kaitnya, Universitas Negeri Yogyakarta telah memiliki renstra pembahan UNJ 2009-2014 yang didalamnya termuskan visi, misi, dan program pembahannya. Berdasarkan statua UNJ terbaru, UNJ kini memiliki visi tahun 2025 menjadi universitas pendidikan kelas dunia berdasarkan takwaan, kemandrian, dan kecandikaan. Setelah berjalan selama tiga tahun ke pengurusan saya, UNJ telah meletakkan dasar yang semakin kuat menjadi universitas pendidikan bertaraf internasional. Jika saya masih dipercaya untuk melanjutkan tugas kepemimpinan di UNJ 2013-2017, insya Allah saya akan semakin memperkuat institusi UNJ untuk menjadi universitas pendidikan yang semakin unggul dan segani di Indonesia dan Asia Tenggara. Ada nilai yang ingin saya tegaskan untuk menjadi landasan pijak untuk mencapai visi itu, yaitu kejujuran, ketepercayaan, kejendikan, dan kepedulian. Kalau kita kaitkan dengan visi yang sudah dirumuskan dalam tahun 2025, kejujuran melandasi ketakwaan, ketepercayaan mendagasi kemandirian, dan kejendikan, kepedulian melandasi kejendikan. Maksud saya, keterpercayaan melandasi kemandirian, kejendikan, dan kepedulian memunculkan kejendikan. Kita sudah sepakat bahwa statuta kita pada tahun 2025 menjadi universitas kepedulian yang berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kejendikan. 2017, saya punya visi bahwa UNJ semakin mantap menuju universitas kepedulian yang mampu masuk insan bertakwa, mandir, dan cendikia, serta terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara. Minimal untuk tahun 4 tahun ke datang tidak dirahukan lagi posisi UNJ terdepan di Indonesia. Sekarang saja ada berbagai pengakuan itu, tapi kita harus semakin mantapkan lebih-lebih lagi untuk tingkat Asia Tenggara. Untuk mencapai visi, setidak-tidaknya kami usahakan menyekan belikan akademik, kefokusan profesi dalam bidang belikan, disamping bidang non-belikan, menyelenggarakan penelitian yang lebih bermutu, mengupayakan peningkatan layan pengabdian pada masyarakat bidang belikan, dan non-belikan baik sehat dalam masyarakat, melakukan pembelian hard skill dan soft skill, ini yang penting sekali bagi mahasiswa untuk mengelampai kemampuan akademiknya, mengupayakan otonomi pengeluaran terinstitusi, dengan tata keleluarunifitas yang tepat, dan pengeluaran keuangan yang lebih bersih. Dan selama ini, alhamdulillah, semakin terus yang menjadikan UNI menjadi rujukan. Misalnya semula kita hanya menjadi tempat studi banding Pontianak, Untan, Universitas Palangkaraya, Unram, Gorontalo, dan terakhir sudah merembet ke Universitas Besar, Universitas Brawijaya, dan sebentar lagi UI akan datang ke sini, dan sebentar lagi juga UGM, insya Allah akan juga belajar bagaimana mengelola keuangan berdasarkan BLU. Walaupun sudah BAMN, tapi karena pengelolaan berdasarkan BLU, mereka pun juga ingin mendapatkan best practices yang kita lakukan. Memantapkan dan mengembangkan kerjasama dengan institusi lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang selama ini semakin jelas, kiprah rektor bidang kerjasama, hampir setiap bulan kita sudah ketamuan dari luar negeri, jadi Universitas Luar Negeri yang sudah menjadikan kita menjadi tempat studi banding atau kerjasama untuk membangkai institusinya bersama-sama UNI. Apa yang kita capai sekarang, dan apa yang kita harapkan tahun 2017, dan apa yang akan kita lakukan selama 4 tahun ke depan. paling tidak kita ingin D3 yang 3,65 persen per tahun dalam artian kali 12 bulan, kita harapkan 3 tahun persis. Sekarang ini mahas studi S1 453 rata-rata kita ingin harapkan 4,1, mahas studi S2 2,4 menjadi 2,1, dan S3 4,3 kita harapkan bisa menjadi 3,5. IPK juga demikian, D3 3,15 dan seterusnya. Dan harapkan kami prestasi pun juga menjadi meningkat, demikian pula yang kum laut, dan dosen yang mendapatkan tingkat nasional juga menjadi meningkat, selama ini baru 4 orang. Untuk bidang pendidikan, 20 disertasi S3 dipublikasikan pada jurnal nasional teraditasi dan politik atau pro-proceding, dan ke depan kita harapkan 70 mungkin lebih, ini minimal. Karena kemarin Pak Dirjen mengharapkan, kalau ada edaran kemarin mulai dari S1, S2, sampai S3, harapan beliau paling dekat sekarang adalah yang diharapkan, S3-nya dulu. Karena S1 banyak protes dari berbagai perguruan tinggi, termasuk PTS. 75 buku teks dapat dihasilkan oleh dosen UNJ, harapan kami bisa per tahun 250 buku teks. Ini bisa kita harapkan dihasilkan. Kita sudah punya mesin cetak yang terbaru, dan diharapkan setiap prodi, setiap tahun bisa mengirimkan satu orang dosen untuk menulis buku, dan kita harapkan bisa difasilitasi. Seperti yang kemarin, Pak Tukau Nasbi, kalau kita tidak inginkan cepat bisa diterbitkan 25 buku, kita rasanya tidak bisa memiliki karya dosen yang kita terbitkan oleh UNJ Press. Dan ini harus menjadi bagian penting tahun-tahun di masa yang akan datang. 28 guest lecturers, kita bisa harapkan 128 guest lecturers. Dan ini menjadi harapan kita untuk bisa memberikan warna tersendiri. Skor TOEFL 400 untuk S1, kita harapkan dinaikkan mahasiswa TOEFL-nya menjadi 425, demikian pula S2 dan S3, supaya apa yang kita harapkan internasional level itu bisa diiringi oleh kemampuan lulusannya. Apalagi tahun 2015, masyarakat ASEAN tidak bisa kita tolak. Dan kita harus menyediakan mahasiswa kita, atau mempersiapkan mahasiswa kita untuk memiliki international skill. International language skill. Penelitian 43 atau pagelaran khusus seni budaya berskala nasional yang dilakukan oleh dosen tetap. Kita harapkan bisa meningkat dua kali lipatnya. Demikian pula, HG bisa meningkat, International Joint Research juga meningkat, dan juga 12 publikasi dan sebagainya. Di jurnal internasional bisa meningkat. 272 penelitian kerjasama bisa meningkat menjadi 400 penelitian kerjasama. Ini artinya apa? Bagian penelitian harus kerja keras dalam 4 tahun mendatang, bagaimana mendorong teman-teman untuk bisa maulakan kegiatan penelitian yang lebih menyeluruh. Bidang pengabdian pada masyarakat, juga kita harapkan bisa meningkat secara berarti. Kemahasiswaan, 12 mahasiswa berputar di tingkat internasional per tahun, kita harapkan bisa meningkat. Sekarang sudah bisa lihat bagaimana mahasiswa kita, apakah bidang seni, gitar atau seni musik, demikian pula fashion dan juga bahasa Inggris. Dan kita harapkan spot juga menyusul, tapi spot beberapa saat yang lalu juga sudah nampak. Dan kita harapkan OSN juga bisa naik. Seperti yang sekarang kita lihat LPTK satu-satunya yang masuk OSN adalah UNY. Walaupun masih pada posisi dua untuk biologi dan tiga posisi tiga. Kita bayangkan UGM saja hanya mendapatkan satu, itu pun juga di bawah UNY untuk bidang biologi. Nah kita harapkan tahun depan yang dua bisa naik satu, yang tiga bisa naik kedua dan seterusnya. Dengan begitu peluang untuk internasional bisa lebih berpeluang. 100 mahasiswa mahasiswa mengikuti latihan kepemimpinan, 100% mahasiswa bisa mengikuti latihan kepemimpinan. Selama ini hanya selected student yang bisa mengikuti latihan kepemimpinan. Kita harapkan 100% ini adalah basic training. Tidak ada mahasiswa yang tidak mengenal leadership skill, minimal untuk basic training. Nah untuk yang agak baik bisa mengikuti tingkat fakultas intermediate, yang lebih maju, lebih skillful di dalam leadership, tentu ikut yang advanced level. Nah ini juga yang kita lihat, LIM 403 pemahasnya prestasi tingkat nasional. Waktu 2008 kita baru berapa? 100 sekian, 2009 200 sekian, 2010, 2011, 2010 sudah 300, 2011 sudah 400 sekian, 2012 sudah mendekati 413 ini. Dan kita harapkan pada tahun 2017 itu nanti rata-rata itu 510 mahasiswa prestasi tingkat nasional. Seperti halnya di depan itu dulunya hanya sekian bulan sekali, lantas 2 bulan sekali, hampir tiap bulan kita bisa menampilkan karya prestasi mahasiswa setiap bulannya. Sistem berhukum, biasiswa selama ini 15%, kita harapkan minimal 20% penerima mahasiswa. 90% dosen aktif bergelar minim magister, dan kita harapkan 100% dan dosen aktif yang mencapai gelar dokter itu minimal 30%. Kita harapannya ya minimal itu, tapi kita harapkan bisa 35% atau 40%. Dan seterusnya, dari tampung asrama kita harapkan bisa meningkat, kita membangun asrama, kita punya tanah yang ada di daerah stand sana, yang kita bisa manfaatkan untuk membangun asrama, dan kita harapkan di belakang masjid itu ada asrama putra dan putri, itu pun juga akan menampung tambahan calon penghuni asrama mahasiswa. Terutama yang di belakang kampus atau di belakang masjid itu adalah yang mahasiswa pilihan, yang punya prestasi yang baik, baik aktivis maupun akadinya baus dan juga punya moralitas yang baik. Kerjasama dan pengakuan internasional bisa dilihat Bapak Sekarang di tempat itu, supaya bisa meningkat waktunya tinggal berapa. Kerjasama dan pengakuan internasional, 19 institusi dari negara asing yang melakukan kesempatan dengan UNI, kita harapkan menjadi 40 institusi, dan seterusnya. Pecintraan publik, keketatan pendaftar terhadap yang diterima, kita harapkan semakin ketat, jadi UNI ini semakin diincar, bahwa kemarin seperti saya ketemu wartawan, dan juga ketemu pewancara dalam dialog di ADTV, nampaknya masyarakat juga sudah melihat bahwa UNI tidak hanya unggul di bidang pendidikan saja, tapi juga di bidang non-kependidikan, juga tidak kalah dengan yang lainnya. Jumlah mahasiswa asing, kita harapkan bisa meningkat, cukup berarti, kalau 1 per 100, ini berarti sekitar 350 mahasiswa asing bisa ada di sini, yang sekarang antara 50 sampai 100 mahasiswa, kita harapkan bisa peningkatan secara berarti. ISO untuk yang IMM manajemen, ini kita harapkan lebih fungsional, misalkan yang berikutnya adalah laboratorium, kita harapkan minimal 4 kita punya sertifikat untuk ISO laboratorium. Bagaimana program prioritas pengembangan UNI tahun 2013-2017, bidang pendidikan atau akademik, penelitian dan pengabdian, tadi bidang kemahasiswaan dan seterusnya. Program dengan bidang akademik, pengajaran, penelitian, program pengabdian pada masyarakat. Untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran, mengembangkan sistem rekrutmen, memberikan beasiswa, mahasiswa berpotensi akademik, keluarga miskin minimal 20%, menerikan dan mengembangkan program, memberikan profesi guru unggulan, menerikan sekolah laboratorium, sekolah binaan dan sekolah mitra, ini yang menjadi impian kita. Dan meningkatkan dan menampatkan peringkat agritasi, memantauan sistem rekrutmen, pengembangan karir, dan optimasi pengembangan dosen dan tenaga kependidikan UNI. Untuk penelitian, juga demikian bagaimana menggairahkan kegiatan penelitian yang mampu mengubah keilmuan dan memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah kehidupan masyarakat, dan juga mendorong adanya penelitian berpotensi untuk merebut haki, membangun kerjasama dengan 3 menit lagi. Terima kasih. Dengan industri dan pemerintah, dan juga terakhir memberikan program sabbatikal untuk dosen sinar potensial. Ini yang belum teraksana selama ini, kita harapkan bisa kita wujudkan yang hal ini. Saya pikir di Bapak Ibu sudah ada, saya langsung saja pada, karena tinggal 3 menit. Silahkan membaca apa yang sudah saya siapkan di tempat Bapak Ibu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Perbaikan citra menuju universitas bertaraf internasional, mengumpayai sikap setiap fakultas atau unit untuk membangun networknya, tidak hanya universitas saja, saya mohon networknya itu berbasis fakultas dan unit, melakukan student exchange semakin banyak, lecture exchange, joint research, refreshing, recharging, bagi dosen-dosen, dan forum internasional untuk kegiatan ilmiah, dan mendapatkan serikat internasional untuk semua unit. Stati umum internasikan nilai-nilai agama dan kebangsaan, baik dalam kehidupan akademik maupun non-akademik. Memantapkan kepemimpinan berbasis nilai dan menegakkan kepemimpinan akademik, ekonomik leadership. Dan harapkan tidak hanya pimpinan dari fakultas, universitas, yang sejak ekonomik leadership, kami harapkan yang birokrat, termasuk kepala biro, kabak, kasubak itu, jadi nuansanya, visionnya adalah, spiritnya adalah ekonomik leadership. Jadi kepemimpinan akademik tidak semata-mata administratif. Interpreneurship, knowledge-based society, dan yang kita harapkan juga mempunyai kembali inklusif untuk semua, mengangkat kejahatan berkomunikasi ilmiah untuk menghadapi globalisasi, mendorong internalisasi local wisdom, membangun koordinasi dan bersama di antara unsur-unsur pimpinan dan tetap menghargai tupoksi masing-masing. mengembangkan jejaring, networking untuk menyamakan penansi pendidikan, dan memainkan peran penting dan status logis, dan mengawal kebijakan pemerintah bidang pendidikan dan keberdayaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.